Halo semuanya, kembali lagi nih ngobrol-ngobrol soal pendidikan karakter bersama saya Ayu Brimadini di podcastnya Charlotte Mason Indonesia episode ke-20. Seperti janji saya pada episode yang lalu, kali ini kita bakal ngobrolin soal buku-buku bermutu atau yang dalam metode CM dikenal dengan istilah living books. Semoga teman-teman udah denger ya episode sebelumnya di mana kita bahas itu kenapa kita perlu living books dan seperti apa itu living books. Nah masalahnya living books ini biasanya bahasa Inggris dan kadang-kadang punya konten yang rasanya kurang pas gitu dengan kondisi dan situasi kita di Indonesia. Makanya kami dari Charlotte Mason Indonesia kepikiran deh untuk bikin tim yang namanya tim kurikulum untuk merumuskan materi-materi berbasis metode Charlotte Mason tapi yang memakai buku berbahasa Indonesia dan memiliki konten lokal. Tentu ini sebuah proyek panjang ya yang gak bisa selesai dalam waktu dekat. Tapi pada episode ini saya mau ajak ngobrol-ngobrol dua orang sahabat saya dari tim kurikulum Charlotte Mason Indonesia Supaya teman-teman pendengar bisa dapat sedikit bocoran soal gimana sih nyari living books lokal yang baik gitu. Baik yang terjemahan maupun yang asli karya anak bangsa. Gak sabar pasti dong kenalan sama mereka dan ikutan ngobrol. Yuk langsung aja saya panggilan mereka ya. Halo, nah sekarang udah gabung nih bersama saya ada Mas Dodit Sulaksono. Halo Mas Dodit. Halo Mbak Ayu. Dan juga ada Maggie Sujat Miko. Halo. Ini kalau sama Maggie aku gak pake mbak-mbak biasanya ya. Iya. Padahal dirimu lebih senior dari aku ya Meg. Gak apa-apa dianggap muda terus. Oke, jadi aku kenalin dulu sedikit nih ya. Maggie ini adalah penerjemah dan editor ya Meg ya. Iya betul. Karya-karanya udah cukup banyak. Antara lain tuh yang buku judulnya Juraganteh dan The Poppy War. Bener ya Meg ya. Iya, yang terbaru itu. Oh, itu yang terbaru ya. Terbaru akan segera keluar sih sambungannya. Sequelnya gitu ya. Sequelnya ya, itu trilogi bukunya kebetulan. Itu nerjemahin apa ngedit? Buku pertama aku nerjemahin, buku kedua kemarin aku ngedit. Oke. Terus, biasanya Maggie ini nerjemahin dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya Meg ya? Ada bahasa lain? Iya betul. Enggak tuh, bahasa itu aja untuk sekarang. Oke. Selain Maggie ada juga Mas Dodit nih. Mas Dodit ini kolektor, terus pemerhati dan penggila buku ya Mas ya? Kurang lebih begitu Mbak Ayu. Terus, Mas Dodit ini udah bergaul sama buku-buku lawas sejak tahun 2005. Bener ya Mas Dodit? Iya, itu secara profesional ya. Profesional. Oke, tapi kalau suka buku ya udah dari kecil ya? Udah dari kecil suka buku. Oke. Dan sukanya buku lawas ya? Kalau dulu enggak, waktu 2005 itu udah mulai itu memang buku lawas aja. Dulu apapun di lalap ya? Apapun di santap dulu. Iya, dan sekarang Mas Dodit ini punya toko buku sekaligus tempat buat baca-baca buku gitu ya Mas Dodit ya? Yang namanya OTH ya? Iya, betul. Jadi nih, kalau boleh cerita dikit ya, ini sebenarnya dulu awal kepikiran untuk bikin adanya tim kurikulum Charlotte Mason Indonesia atau kurikulum lokal gitu nih juga gara-gara ketemu Mas Dodit nih. Baru tahu soalnya dari Mas Dodit kalau buku-buku Indonesia ini sebenarnya banyak yang bagus-bagus gitu ya. Dulunya udah hopeless gitu ngeliatin, wah ini buku kok bahasa Inggris semua gitu kan. Kalau di episode lalu kan kita ngebahas tuh kurikulum Charlotte Mason kebanyakan dari luar negeri gitu. Ya bukunya sih bagus-bagus gitu, tapi kan kebanyakan bahasa Inggris. Sementara di Indonesia ini banyak yang suka atau tertarik sama kurikulum CM tapi terkendala bahasa. Nah, terus gimana dong solusinya gitu kan ya Meg ya? Iya, betul. Kalau misalnya semua buku-bukunya bahasa Inggris lalu apa yang harus dilakukan? Iya, tapi cukup banyak juga ya udah sekarang sebenarnya yang sudah diterjemahkan ya. Terakhir-terakhir ini kalau aku perhatiin banyak penerbit juga mulai menerbitkan buku-buku yang ada direkomendasi di kurikulum-kurikulum CM luar. Kayak ambel satu online gitu ya? Iya, jadi agak, sudah agak lumayan sih ketersediaannya. Yang menarik sih memang mungkin karena buku-buku yang dikategorikan sebagai living books ini buku-buku klasik ya Meg ya? Rata-rata ya, rata-rata ya. Karena kekayaan bahasanya itu satu ya, satu kekayaan bahasanya yang masih agak sulit ditandingi gitu. Sama ide dan isinya itu entah kenapa buku-buku klasik itu idenya lebih kaya gitu loh, lebih dalam menilik suatu, apa ya kita bilang, suatu topik yang diangkat gitu loh dalam buku itu. Tapi kalau buku klasik itu jadi enaknya adalah udah bebas copyright ya, jadi bebas diterjemahkan kemana-mana ya? Betul, betul. Tergantung juga sih ya sebenarnya karena kan klasik ada juga yang kita bilangnya modern klasik ya, buku-buku klasik modern. Itu mungkin ada beberapa sih sebagian belum lepas dari copyright ya. Karena copyright itu 80 tahun setelah penulisnya meninggal, kalau aku nggak salah. Baru dianggap bebas copyright kecuali ada ahli warisnya biasanya. Jadi bisa diperpanjang kemungkinan. Tapi kalau yang benar-benar klasik sebelum abad tahun-tahun 1800 gitu ditulisnya ya itu udah bebas, udah bebas copyright. Nah, kalau buku-buku klasik kan yang bahasanya sulit-sulit seperti tadi dirimu bilang itu kan, berarti kan proses nerejemahannya juga lebih menantang ya, Meg? Oh iya, banget, 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 banget. Apa ya, susahnya gini loh, kita itu nerejemahkan kan nggak bisa selalu kata-perkata ya, juga urutan kalimatnya juga nggak bisa harus sesuai dengan bahasa aslinya, malah jadi aneh nanti dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, dalam kalau buku-buku klasik ini ya, karena dari ukuran bahasa Inggris modern pun gitu, kalau kita ukur dari bahasa Inggris modern pun, susunan kalimatnya kadang berbeda gitu, dengan tata bahasa modern gitu kan, cara misalnya tokohnya ngomong itu, cara tokohnya bicara tuh beda gitu sama cara orang sekarang bicara gitu di era modern ini gitu kan. Jadi, kalau menerjemahkan klasik tuh biasanya kita harus lihat dulu itu satu kalimat gitu ya, seluruhnya satu kalimat dan kita harus ngerti dulu gitu. Ini ngomongin apa sih gitu loh tokohnya atau ini penulisnya ingin menyampaikan apa sih gitu loh. Nah, dari situ baru bisa kita susun ulang ya bahasa Indonesia-nya kalau menurutku. Itu kenapa juga kali ya, akhirnya ketika suatu buku itu dikategorikan sebagai living books, begitu diterjemahkan nggak jadi living books lagi gitu ya? Iya, kadang bisa hilang ya. Kadang bisa hilang itu juga satu tergantung kemampuan penerjemah juga ya kalau untuk buku klasik ini ya. Karena cirinya living books itu kan bahasanya biasanya indah, sastrawi gitu kan. Satu, menerjemahkan buku klasik sendiri tidak mudah. Kedua, menerjemahkan sesuatu yang sastra itu juga tidak mudah gitu. Karena itu kan kalau misalnya kita lihat bukan buku terjemahan lah ya, kita bicara buku biasa. Buku bahasa Indonesia deh buku biasa gitu kan. Even buku biasa pun kalau yang kita kategorikan buku sastra dengan yang buku novel, mungkin novel remaja gitu, itu kan berbeda kan. Pemilihan katanya, pemilihan kosa katanya, pemilihan diksinya, penyampaiannya, pasti berbeda gitu kan. Nah, jadi dalam penerjemahan buku klasik, apalagi yang kita kategorikan living books, yang yang dicari ini, yang kualitas sastra ini. Nah, terus solusinya gimana dong, Mike? Supaya kita tuh tahu nih, apakah sebuah kualitas terjemahan ini termasuk bagus, apa kurang bagus gitu. Karena kan kita nggak bisa kan misalnya lihat dari bukunya, dari judulnya doang misalnya Tom Sawyer gitu. Tom Sawyer itu kan jelas-jelas masuk living books gitu, ada di daftar living books di AO gitu kan, di Ambul Satwa. Tapi kan terjemahan Tom Sawyer ini banyak banget kan, terus gimana cara kita memilahnya untuk tahu mana terjemahan yang bagus, dan mana terjemahan yang kurang bagus, sehingga nggak dikategorikan sebagai living books lagi. Sebenarnya cara paling gampang itu tentu kalau kita bisa datang ke toko offline-nya gitu kan, biasanya kan di toko buku itu ada judul yang sama misalnya ada dari beberapa penerbit itu biasanya tersedia gitu kan, di satu tempat. Jadi, dan biasanya selalu ada contoh bukunya sampelnya gitu kan, jadi kita bisa lihat-lihat dulu di dalamnya, bisa kita banding-bandingkan dulu gitu. Memang sekarang agak repotnya sejak pandemi ini kita nggak bisa pergi ke toko buku offline ya. Jadi, kalau aku sarankan sih gini, paling yang bisa dilakukan sekarang mungkin satu, cari-cari review di internet, cari-cari ulasan di internet. Ya, misalnya kita lihat ada penjual, atau kita lihat di toko buku online ada buku A, terbitan penerbit B gitu misalnya. Ternyata judul ini diterbitkan juga oleh penerbit C gitu misalnya. Kita mungkin bisa cari di internet ulasan orang yang misalnya membaca dari buku penerbit, dari terbitan penerbit B, atau yang dari terbitan penerbit C. Oke, biasanya kalau dari pengalamanku sih orang-orang yang mengulas di internet cukup jujur sih gitu menyampaikan kalau memang nggak enak tuh pasti dibilang nggak enak gitu loh. Kalau memang bagus pasti dibilang bagus sejauh pengalamanku ya. Book blogger-book blogger itu ya? Iya, book blogger-book blogger itu. Atau ya kadang memang yang nggak terhindarkan itu ya sistem trial and error ya. Kadang kita karena nggak tahu beli dulu ternyata setelah baca kok kurang enak ya ini terjemahannya gitu ya. Baru kita coba deh kita coba dari penerbit lain. Ya itu memang nggak terhindarkan 100% sih. Tapi paling tidak kalau kita mau minimalisir paling gampang cari ulasan di internet atau yang lebih gampang lagi langsung ke website-nya CM Indonesia. Udah ada it's the list. Ya kan kita sudah ada daftarnya ya yang kita rekomendasikan dengan lengkap dengan dari yang penerbit mana gitu kan. Itu dulu kita menentukan bahwa buku ini bisa masuk rekomendasi atau tidak itu perjalanannya panjang ya Meg ya? Panjang gitu kita sampai berapa banding-bandingin. Kadang ada satu judul buku diterbitkan sampai tiga penerbit gitu kan. Kita sampai banding-bandingin dulu sudah dinilai rame-rame, dilihat rame-rame. Lalu dengan sadisnya kalau yang kisah bilang kurang coret. Iya, iya. Jadi kalau yang sudah ada di list itu sebenarnya sudah bagus. Tergolong yang sudah masuk yang aman. Sudah masuk yang aman. Kalau memang nanti kita pasti update lagi ya Yuyah. Karena kan maksudnya kita terilis itu tahun lalu ya 2019 ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya nggak ada di list nih. Terus teman-teman tuh pada pengen tahu sendiri gitu. Pengen ngerasain sendiri apakah terjemahan ini bagus apa nggak. Itu ya selain lihat di ulasan ya tipsnya hanya dirasakan aja gitu ya Meg ya? Iya mau nggak mau ya dicoba beli berarti ya. Dicoba beli lalu dibandingkan gitu. Karena kadang-kadang terjemahan nggak enak itu nggak selalu bisa kita lihat dari satu dua paragraf ya soalnya ya. Kadang-kadang kita baca baru satu bab baru terasa atau mungkin lebih gitu ya baru terasa ini kok terjemahannya membingungkan ya. Walaupun aku pernah sih dapet buku ini bukan spesifik living books maksudnya secara umum gitu. Aku pernah baca buku terjemahan itu yang baru dua tiga paragraf awal aja aku sudah bingung gitu. Ini ngomong apa sih sebenarnya gitu. Saking membingungkannya gitu terjemahannya aku sampai nggak ngerti sama sekali maksudnya apa. Artinya sebenarnya gini ya ketika ada satu buku yang dikatakan living books gitu. Terus kita coba beli buku itu. Kemarin anakku tuh si Tachi kan dia baca lah satu buku yang katanya living books gitu. Judulnya living books gitu dari secara judul. Itu termasuk rekomendasi living books yang dari website online gitu kan. Begitu dibeli terus dia baca terus dia bilang apa sih ini cerita apa sih gitu kan. Nggak ngerti aku tuh baca cerita ini gitu. Artinya ketika kita menemukan satu buku yang direkomendasikan sebagai living books terus kita baca itu. Kita malah nggak ngerti itu bukan berarti salah rekomendasinya ya. Bisa jadi itu karena terjemahannya ya. Kalau dalam kasus kita di Indonesia ya pengalamanku oke memang ada buku-buku yang sulit ya. Maksudku dalam arti dalam bahasa aslinya pun pembaca-pembaca di Amerika gitu misalnya pun bilang aduh ini buku sulit sekali gitu anakku nggak ngerti gitu kan. Kayak bukunya Kipling gitu ya? Misalnya ya atau kalau di daftar Amblesite online itu ada buku Parables of Nature gitu kan. Contohnya itu termasuk yang bahkan untuk orang sana pun sulit gitu loh bahasanya. Susah. Jadi padahal walaupun untuk mereka penutur asli sebenarnya kan penutur asli bahasa Inggris tapi untuk mereka pun susah gitu. Nah ada buku-buku yang memang seperti itu. Jadi pada dasarnya memang susah mungkin untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau di kita diperparahnya mungkin kadang karena terjemahannya gitu loh yang membingungkan. Ada yang kayak begitu gitu. Jadi kalau kita dapat buku terjemahan gitu ya lalu kita nggak ngerti ini ceritanya apa. Ada dua kemungkinan gitu berarti. Memang bukunya secara isi mungkin sulit dipahami gitu atau memang terjemahannya yang kurang oke. Atau ada satu case lagi tuh Meg biasanya. Masalah abridge ya kan. Masalah dipangkas ceritanya. Bikin apa ya bikin kita tuh bacanya nggak tuntas gitu ya. Iya kadang juga seperti itu ya. Apa sih Meg coba diceritain dong apa sih buku abridge atau ada buku abridge ada anabridge gitu. Ini bahkan kadang-kadang. Mas Dodit kali ini bisa cerita nih abridge. Ini kadang-kadang penjual buku aja nggak tau loh Mas Dodit loh. Aku pernah soalnya mau beli buku terus aku tanya nih ini bukunya abridge atau anabridge gitu. Apa itu abridge gitu kan penjual buku padahal gitu. Iya ya emang ini ya nggak semua pedagang memang punya pengetahuan tentang itu ya. Tentang yang diringkas dan yang utuh gitu. Abridge itu diringkas anabridge itu utuh ya. Utuh gitu ya. Karena kalau kita ngeliat buku-buku di Indonesia itu memang kebanyakan. Terutama yang buku-buku jadul ya buku-buku lawas itu memang kebanyakan adalah buku-buku yang diringkas. Yang upridge itu jadi ada sejarahnya memang ada sendiri sih memang. Itu ada kepentingan kolonial dulu di situ. Jadi buku-buku jadul itu kayak Tom Sawyer, kayak Huck Finn, kayak Robinson Crusoe. Itu memang disengaja untuk diringkas untuk memudahkan pembaca, terutama pembaca pemula untuk mengerti jalan ceritanya gitu loh. Jadi bukan dimaksudkan untuk apa namanya pembaca agar memahami secara utuh, tapi ya sekedar pokok ngerti gitu aja sih. Itu memang sejarahnya mulai dari yang zamannya Balai Pustaka itu memang kebijakan kolonial. Kalau cerita itu panjang banget ceritanya. Di sini aku rasa itu juga kayaknya salah satu alasan kenapa gak rekomendasi gitu loh buku A Bridge itu buku yang diringkas ya. Karena tadi seperti yang bilang Mas Dodit itu ya, cuma sekedar asal dapat bayangan barang ceritanya aja gitu. Sedangkan kalau kita lihat persyaratan Living Books kan gak cuma sekedar asal, oh asal tau ceritanya jalan ceritanya begitu gitu kan. Ada nilai-nilai lain yang kita coba dapatkan dari Living Books ini, ya kan termasuk bahasanya gitu kan. Terutama rasa bahasa itu. Rasa bahasa itu yang dipentingkan di CM itu adalah satunya rasa bahasa itu. Iya. Karena nyambung ya yuk ya, kita kan kalau dalam metode CM ini, Living Books ini kita bukan cuma sekedar ngomong bahan bacaan ya, nyambung hampir ke semua, apa ya kita bilang ya, semua mata pelajaran, kita di semua aspek ya, kita ya dari CM ya. Gitu kan. Karena dari buku-buku yang bagus, satu anak belajar kosa kata. Iya kan. Dari kata-kata, kosa katanya jadi luas, kosa katanya jadi dalam gitu. Lalu anak belajar pengejaan yang benar. Anak belajar tata bahasa. Iya kan. Jadi banyak gitu loh cabangnya. Karena itu makanya gak bisa asal buku, oh asal ngerti ceritanya udah gak apa-apa. Kita diringkas gak masalah lah gitu. Nah itu salah satu alasannya yaitu, kenapa tidak disarankan gitu, kita ambil yang abridge gitu, atau yang diringkas ini. Tapi dalam bahasa aslinya juga banyak yang diringkas ya, Mike ya sebenarnya. Banyak banget gitu, apalagi cerita-cerita klasik itu kan ya. Banyak, banyak, banyak. Itu kayak banyak istilahnya, dan kadang-kadang mereka pakai istilah reto, diceritakan, diceritakan ulang. Itu sama aja sebenarnya dengan abridge gitu, sudah diadaptasi. Diadaptasi ya kadang itu diambil cuma sari, asal anak ngerti ceritanya udah gitu. Bahasanya kadang disederhanakan, sedemikian rupa dengan bahasa yang dikanak-anakan gitu loh. Nah kalau seperti itu, anak-anak kapan bertambah kosa katanya? Iya kan, semuanya disederhanakan, disesuaikan dengan anak-anak gitu. Padahal kan anak-anak dari buku, anak-anak juga belajar gitu kan, kata-kata baru. Iya betul. Nggak ini ya, nggak menghargai children are born person gitu, kalau anak-anak sebenarnya mampu mengolah buku-buku yang utuh gitu, meskipun bahasanya sulit, meskipun ceritanya kompleks gitu ya. Iya. Kita sebagai orang tua jangan males juga, kalau kita setelah ketemu kata gitu ya, kita yang nggak tahu katanya gitu, jangan segan-segan buka kamus lah. Kita juga ikut belajar kan, kita juga ikut belajar kan sebagai orang tua gitu. Iya kan. Kita, maksud saya, maksudku mau baca buku bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris gitu kan, aku pun nggak selalu tahu gitu arti katanya gitu, dan kadang anakku nanya gitu kan, ini artinya apa ya mami gitu, kata ini artinya apa ya gitu. Atau itu aku juga, mami juga nggak tahu, nanti kita cari sama-sama ya di kamus. Nah di satu sisi, di satu sisi kita nggak segan, bilang kita pun nggak tahu gitu. Lalu kita cari sama-sama itu, buat aku ngajarin anak juga untuk, dia bisa cari tahu kemana gitu loh, kalau dia nggak tahu. Diajarin ngebuka kamus gitu kan, ini sekarang online ya gampang, sekarang internet banyak kamus gitu kan, kita bisa buka kamus, bahkan kamus bahasa Indonesia pun ada gitu kan, di internet. Jadi jangan takut ketemu kata-katanya terlalu tinggi, anak saya nggak ngerti loh. Ya justru itu belajar gitu kan, kalau nggak pernah belajar, nggak pernah kenalan dengan kata-kata baru, ya kapan mau bertambah kosa katanya. Artinya jangan jadikan ketakutan, wah nanti anakku nggak ngerti, terus kita jadi baca buku A Bridge gitu, jadi baca buku ringkasan gitu ya, hanya karena anak-anak nggak ngerti gitu ya. Kita mesti apa ya, percaya kemampuan anak-anak mencerna ya, kalau CM bilang ya, jangan dikasih cuma yang ampas-ampasnya gitu. Iya. Tapi kan ini ya, kalau misalnya di luar negeri, buku-buku luar, buku-buku berbahasa Inggris, biasanya memang ada tulisannya ya, A Bridge gitu, atau Rito. Iya. Nah, masalahnya ini kadang-kadang yang buku berbahasa Indonesia, yang terjemahan ini, nggak ada tulisannya ya? Iya nggak Mas Dodit? Nggak ada. Nggak tahu itu tuh, apakah ini A Bridge apa enggak gitu, kita baru tahu ketika udah baca gitu kan. Betul. Kadang ada yang ceritanya gantung juga ya Mas Dodit ya, kadang. Iya. Baru setelah membaca. Kalau di Indonesia itu kan, kita itu ada ini ya, apa, yang diringkas. Kemudian ada yang disadur. Beda ya, antara diringkas dan disadur? Beda itu. Jadi kadang kita harus jeli itu, makanya menurut saya kadang praktisi itu harus benar-benar nyemplung itu, karena kalau nggak gitu nggak bisa tahu, nggak bisa paham. Ini yang utuh itu yang bagaimana, yang diringkas itu bagaimana, oh ternyata ini saduran itu, itu harus nyemplung. Apa sih bedanya disadur dan diterjemahkan? Kalau diterjemahkan kan, biasanya penerjemah itu berusaha sedekat mungkin dengan, bahasanya si penulis aslinya kan, dia nggak akan jauh-jauh dari situ lah. Karena setiap penulis itu kan punya selera sendiri, selera bahasa sendiri. Nah itu, kalau penerjemah kan berusaha untuk sedekat mungkin dengan, cara penulisnya bertudur itu. Kalau saduran, cenderungnya ya dia di ini, di apa namanya, di lokalkan, kalau bahasa paling sederhananya dilokalkan, disederhanakan dalam lingkungan yang terdekat di Indonesia. Misalkan, saya contohnya itu, kayak Gibling ya, yang Jungle Book ya. Jungle Book itu, saya pernah menemukan satu buku, judulnya Anak Didikan Rimba, itu diterjemahkan jadi begitu. Itu ternyata setelah saya baca, itu bukan terjemahan, tapi saduran. Kok bisa diterjemahkan saduran? Karena, kayak nama Mowgli-nya diganti jadi nama lokal. Kemudian, Serigalanya bukan Serigala, tapi anjing, anjing hutan. Terus, cara dia berbahasa juga sangat berbeda dengan bahasanya Gibling gitu loh. Jadi, kalau kita baca, ini seperti membaca karya yang berbeda. Nah, itu saduran, cenderungnya saduran begitu. Tapi, alur ceritanya mirip dengan Jungle Book gitu ya? Mirip, mirip. Kalau kita sudah pernah baca Jungle Book, pasti tahu, ini pasti, ini Jungle Book. Tapi, kalau kita baca, itu seperti membaca karya yang berbeda. Jadi, rasa bahasanya Gibling itu hilang, kemudian, apa yang, living ideas ya, kalau kita di CM kan living ideas-nya itu jadi kayak, jadi lebih berkabut, kita nggak jelas ini maksudnya, apa gitu loh. Nah, itu yang kemudian, saya menyadari bahwa kenapa karya saduran itu, di CM itu nggak diperbolehkan, nggak dipakai gitu ya. Misalkan, banyak orang pasti sudah tahu ya karyanya Merari Siregar, si Jamin, dan si Johan. Tapi, tahu nggak kalau itu karya saduran, dari Charles Dickens? Nggak tahu mungkin, Oliver Twist. Bahwa ternyata itu saduran, karena lokal banget rasanya, di suasananya, tokoh-tokohnya gitu. Tapi, sebenarnya kalau kita sudah pernah baca Oliver Twist, pasti tahu, ini Oliver Twist nih sebenarnya kisahnya gitu. Jadi, jadi karya, jadi seperti karya yang berbeda, nah itu saduran. kemudian kalau yang ringkasan itu bagaimana, yang upgrade itu bagaimana, nah itu juga, kita juga harus, ini, apa, nyemplung juga, kalau nggak, nggak tahu. Bedanya, yang utuh sama, yang terjemahan yang utuh dengan terjemahan yang diringkas. saya punya contoh, boleh dibaca ya? Boleh dong. Oke. Ini saya ngambil dari bukunya, Mark Twins, yang Huckleberry Vince. Kebetulan saya pegang dua buku, yang satu, terbitan, Pratnya Paramita, tapi sebelumnya, sebelum Pratnya Paramita ini, buku ini sempat diterbitkan oleh penerbit, namanya Nordolf Kolf. Nordolf Kolf. Lawas itu ya? Iya, Lawas. Kemudian, diterbitkan lagi pakai nama Norkomala. Kemudian, yang kemudian di, yang disempurnakan, diterbitkan oleh Pratnya Paramita. Ini penerjemahnya, sebenarnya, salah satu sastrawan ya, Bujangga Baru, namanya Saada Alin. Saya coba bacakan nanti, dibandingkan dengan Huckleberry Vince, terjemahannya Jokolelono. Ini saya bacakan dulu, yang terbitan Pratnya Paramita. Didengarkannya pula kembali, lalu ia datang berjingkat-jingkat, dan ia berdiri di dekat kami benar, sehingga dapat kami menyinggungnya. Bukan main lama rasanya, baru kedengaran pula apa-apa. Kakiku gatel, tetapi tak berani aku menggaru. Sudah itu telingaku, lalu belakangku pula. Rasanya sebagai akan mati aku, kalau tak dapat menggaru. Ini yang terjemahannya Saada Alin ya. Kemudian saya bandingkan dengan terjemahannya Jokolelono. Ia mendengarkan sekali lagi, kemudian berjingkat mendekat, berdiri tepat di antara aku dan Tom, sehingga, bila aku mau, aku bisa menyentuhnya. Lama sekali rasanya, waktu berlalu dan tak seorang pun di antara kami bertiga yang bergerak. Pergelangan kakiku terasa gatel, tapi aku tak berani menggaruknya. Kupingku pun menjadi gatel pula, disusur oleh suatu tempat di antara pundakku. Rasanya akan mampus aku, bila tak segera aku garuk. Memang begitu selalu, bila kita sedang menghadiri upacara penguburan, atau berada di hadapan orang-orang terhormat, atau mencoba untuk tidur padahal tidak mengantuk. Pokoknya, pada saat-saat keadaan tak mengizinkan bagi kita untuk menggaruk-garuk, pasti rasa gatel muncul di seribu tempat di tubuh kita. Itu terjemahannya Jokolelono. Langsung terasa ya, langsung terasa ya. Perbedaan panjangnya, lalu detailnya banyak yang hilang di yang pertama. Nuansanya. Ya, terjemahan yang kedua, itu jauh lebih detail gitu kan. Betul. Jadi, kalau misalkan kita sudah terbiasa membaca buku-buku living books, atau paling enggak buku-buku sastra lah ya, kehilangan detail yang sedemikian banyak itu sudah mengganggu. Mbak, betul. Sudah mengganggu. Tapi kalau buku yang diterjemahkan secara utuh, itu ada seperti gambaran yang lebih jelas gitu, kalau melihat lukisan itu, gambarnya itu lebih blar gitu. Detil-detilnya keterlihat gitu. Itu sih. Makanya saya yang menanya dari, oh ini ya ternyata, pentingnya buku yang utuh itu, yang enggak diringkas itu seperti ini gitu. Jadi memang kata kuncinya lagi-lagi harus dirasakan ya. Itu makanya pentingnya orang tua juga ikut membaca ya. Orang tua mulai memusim, apa ya, menghabit training kalau istilahnya CM. Mulai melatih kebiasaan diri sendiri juga untuk membaca gitu. Jadi, bukan cuma sekedar ngikutin daftar, lalu beli, lalu tinggal sodorin ke anak. Bukunya ditumpuk gitu ya. Ditumpuk gitu. Jadi, kalau orang tuanya yang enggak pernah ikut membaca, ya susah ya, mau ikut ngerasain gitu loh, mana yang bagus gitu terjemahannya, mana yang diringkas, mana yang tidak diringkas, susah gitu loh. Jadi, orang tua juga jangan hanya ketergantungan list. List, list ini bukunya dibeli, abis dibeli nanti dikasih ke anak, terus tanpa kita benar-benar ngerasain, abis itu nanti buku yang di list sudah habis, kita tanya lagi gitu ya. Mbak atau Mas, tolong dong rekomendasiin lagi buku lain gitu. Jadi, kayak gitu ya. Karena gak ikut merasakan gitu ya. Jadi, penting banget nih ya, merasakan sendiri apakah buku ini terjemahannya bagus apa enggak, apakah buku ini saduran atau ringkasan gitu ya. Tapi selain ini ada lagi nih masalah yang, kedua ya. Gimana kalau misalnya yang ternyata buku-buku terjemahan itu kurang bisa memenuhi kebutuhan kita akan konten-konten lokal gitu. Karena kan selain buku-buku yang asli produksi luar negeri itu, kita juga butuh buku-buku yang kontennya memang lokal, konten Indonesia. Ini kita bahas di segmen 2 ya nanti ya. Oke, ya seperti tadi gue bilang ya, kalau misalnya, masalah kita dalam mencari buku-buku lokal ini kan bukan hanya masalah bahasa, tapi juga masalah konten ya. Kayak misalnya tuh kita lihat di kurikulum Amblesite Online kan banyak buku-buku sains yang living gitu kan. Tapi begitu kita baca, lah burung jenis ini enggak ada di Indonesia gitu kan. atau kondisi alam yang seperti ini berbeda dari Indonesia gitu. Ya, enggak ada salahnya sih ya buat anak-anak mempelajari hal itu juga gitu. Tapi kan tentunya kalau kita mau menyajikan kurikulum ke anak-anak kita ya, kita kepengen juga dong mengenalkan anak-anak dengan living books yang sesuai dengan kondisi alam kita gitu. Buku-buku sejarah juga kan gitu. Penting buat mereka untuk tahu pahlawan-pahlawan di luar gitu. Karena kan nilai-nilai karakternya bisa didapat juga terlepas dari dia orang berkebangsaan mana gitu. Tapi kan ya masa sih anak kita belajar pahlawan-pahlawan di luar negeri, tapi mereka enggak belajar pahlawan-pahlawan dalam negeri gitu kan. Jadi untuk itu kan kita butuh banget nih sebenarnya kan. Buku-buku lokal, living books-living books lokal yang bisa menyajikan ide-ide berharga, tapi karya anak bangsa gitu. Nah, ada enggak nih sebenarnya nih Mas Dodit nih? Ya, ini sebenarnya salah satu PR besar kita ya sebagai praktisi jauh mesen ya. Karena kalau dijawab enggak ada itu sepertinya kita itu belum berusaha tapi sudah putus asa gitu ya. Males banget nyari gitu. Ya, tapi dijawab ada pun itu banyak faktornya gitu, banyak seginya juga kemudian menjawab ada itu. Karena ternyata setelah pengalaman saya sendiri dalam mencari buku-buku lokal itu juga kemudian harus bersinggungan kembali dengan filosofi pendidikan yang kita jalani ini, karena kembali kepada juga kepercayaan keluarga masing-masing juga gitu loh. Jadi banyak faktor. Tapi bukan berarti enggak ada ya. Makanya itu tim kurikulum dibikin tuh Pak Yu. Nah, untuk menelusuri tuh, karena insya Allah kita lihat mulai dari, enggak lama saya pribadi ya, mulai dari tahun 45 Indonesia Merdeka itu sampai sekarang itu buku lokal itu, buku terbitan kita itu ternyata banyak sekali. Dan bermacam-macam, terutama buku-buku untuk anak-anak. Nah, itu peluang untuk mencari itu memang ya susah menurut saya. Tapi bukan berarti enggak bisa. Bagaimana mencari jarum dalam jerami ya? Ah, ya kurang lebih begitu. Sangat ya, kayaknya kalau untuk buku lokal ini. Iya, betul. Artinya ada, cuman ya memang harus telaten nyarinya gitu ya. Betul. Tapi dulu ya, aku kan waktu awal-awal pakai CM itu aku memang juga hopeless gitu kan. Mana ada nih buku living books berbahasa Indonesia gitu. Tapi gara-gara kenal Mas Guadid waktu itu kan, terus tahu, oh ternyata banyak ya buku-buku lawas dan buku-buku lawas ini kok ceritanya naratif, buku-buku lawas ini kok bahasanya sastrawi, enggak menggurui gitu. Tapi kenapa sih Mas Guadid ceritanya itu gimana? Kenapa dulu itu malah banyak buku-buku yang ceritanya naratif, yang sastrawi, yang bentuknya kisah gitu kan. Tapi kok sekarang malah buku-buku yang kayak gitu kok udah enggak diterbitkan lagi gitu. Kenapa? Ya, ini kita, ini ya, apa namanya, kalau saya itu membuat babakan, babakan tentang penerbitan buku anak di Indonesia itu memang di era-era awal, yang tahun 50-an itu setelah pengakuan kedaulatan itu, itu kan seperti jamur di musim hujan tuh. Buku itu meriah gitu. Padahal waktu itu masih bermasalah dengan pemberantasan buta huruf, karena buta huruf masih tinggi gitu loh. Tapi ternyata penelusuhan saya, itu tahun 50-an itu buku-buku sekolah terutama ya, buku-buku anak itu, itu banyak banget yang bagus-bagus. Saya mencatat beberapa penerbit yang memang menurut saya, buku-buku terbitannya bagus banget. Tapi ya gitu, problemnya adalah kadang sudah nggak up to date kalau misalkan kita membicarakan tentang zaman sekarang, terutama untuk yang buku-buku yang subjeknya science gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang sastrawi, naratif, living ideas, itu dapet. Terus kenapa kok, apa, di sekarang ini kok seperti nggak ada seperti itu, yang teks-teks garing-garing gitu ya. Sekarang adanya garing, yang garing-garing gitu ya. Nah, itu juga problem pendidikan kita ya sekarang ini. Makanya rupanya itu seperti mengikuti perkembangan pendidikan gitu loh. Pendidikan kita sekarang seperti ini, kemudian buku-bukunya yang muncul juga seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya ya, kalau kita mau mencari memang cendulnya, memang kalau ini akan mundur ke belakang, kalau mau menelusuri gitu. Harus kemudian ketemu tuh, jalannya sampai, meskipun nggak semua buku-buku tahun sebegitu bagus ya. Banyak banget, ya itu yang saya sampaikan tadi, banyak yang nggak up to date. Jadi kalau kita baca sekarang itu, saya yakin akan ketenteran, karena sangat tidak modern loh rasa bahasanya itu. Tadi dijelaskan oleh Mbak Maggie tentang buku luar, yang klasik itu seperti ini, seperti tadi yang dijelaskan, sama, kurang lebih sama dengan buku-buku lokal kita. Iya, malah cita rasa buku-buku lama itu lebih tinggi gitu ya, cita rasanya ya. Iya, terutama di soal bahasa ya. Tapi ya sebenarnya seperti kata Mas Dudit tadi, ini jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Kalau misalnya kita menyajikan buku-buku yang tidak bagus, nanti anak-anak ya, kalau mereka mampu menulis buku ya, kualitasnya ya seperti itu gitu. Jadi kayak mereka bacanya begitu ya, mereka produksinya begitu gitu kan, lingkaran. Aku tuh pernah baca tuh, N. Hadini tuh katanya dulu waktu dia belajar baca, masih SD gitu, belajar baca tuh dia pakai bukunya Rabindranath Tagore gitu. Wah, mantap gitu. Nggak heran ya kualitas jadi penulis kayak N. Hadini gitu, kalau dari kecil ternyata bacaannya aja udah kayak gitu gitu kan. Betul. Sastrawan-sastrawan kita aja nggak usah jauh. Ya, maksudnya N. Hadini salah satunya ya. Tapi sastrawan-sastrawan kita dari dulu kan memang banyak ya, bacaannya banyak gitu. Dan dari segala macam genre gitu loh. Supannya banyak. Makanya hasilnya keluarnya berkualitas. Betul. Tapi ini ya, tadi balik lagi ke soal yang disebutkan Mas Dudit tadi itu kan. Buku lokal ini sebenarnya banyak gitu. Buku lawas ini banyak yang kita rasa bahasanya tinggi, banyak yang naratif gitu. Hanya saja mungkin ada faktor-faktor, fakta-fakta yang tidak update gitu kan. Terus gimana sih sebenarnya nih ya, kita menentukan apakah satu buku lokal ini bisa kita kategorikan sebagai living books atau bukan. Gimana nih caranya? Dari bahasa ya tadi ya? Bahasa ya betul. Pertama dari bahasa, ide, tadi Mas Dudit juga udah sebutkan ya, ide. Kalau misalnya kayak yang tadi Mas Dudit sebut gitu, misalnya fakta-faktanya mungkin sudah gak update gitu ya, fakta-faktanya sudah ketinggalan. Itu kalau memang bukunya benar-benar bagus ya, kalau menurutku gak ada masalah harusnya dipakai. Kita bisa selalu mensyiasati dengan menambahkan buku lain yang dari modern, yang dari era modern, untuk menjelaskan, oh kondisinya seperti ini sekarang. Misalnya kita, buku lawas gitu ya, kita ngomong mungkin yang ngomongin soal Uni Soviet. Uni Soviet kan sekarang tidak ada lagi kan. Tapi tidak berarti yang buku lawas ini udah ketinggalan gitu. Gak apa-apa kalau menurutku selama bahasanya bagus gitu kan, ide-ide yang disampaikannya hidup gitu gak apa-apa. Nah untuk update-nya kita sekarang ada internet, kita selalu bisa cari informasi di internet ya kan. Atau bisa cari, bisa disuplemen dengan buku-buku lain yang lebih modern. Jadi bisa saling mengisi gitu loh. Sebenarnya gak harus berbenturan gitu loh antara buku lawas dengan buku modern. Kalau buku versi modernnya ada, yang memenuhi kualitas living books tentu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya tidak ada, jangan langsung mengesampingkan yang lawas gitu loh kalau menurutku. Ya, aku setuju ya sama Mbak Maggie itu. Karena kalau kita terpaku pada kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah ada gitu, terus masih mencari-cari alasan. Seperti menunda-nunda memberikan makanan terbaik untuk anak-anak gitu loh. Jadi menurut saya juga yaudah kalau memang ada ini, kita tinggal sambil. Makanya harus kreatif ya. Praktisi itu menurut saya harus kreatif. Pengalaman menelusuri bacaannya juga harus lebih banyak. Jam terbangnya harus dipertinggi. Karena ya itu tadi, ini juga demi anak-anak gitu loh. Kalau kita cuma males-malesan nunggu yang tersedia, menurut saya juga gak efektif juga memberikan sajian terbaik untuk anak itu. Betul. Karena kalau nungguin ini ya, nungguin tim kurikulum ngeluarin rekomendasi yang list lokal, itu kayaknya masih lama ya. Masih banyak ya. Betul. Ini cerita dikit nih, kalau di tim kurikulum itu proses menentukan apakah suatu buku itu masuk living books atau tidak, itu aja gontok-gontok kan ya, kita sering ya. Panjang gitu ceritanya. Kadang-kadang aku udah setuju, Mas Dodit udah setuju itu masuk living books. Yang lain gak setuju. Iya, ada yang gak setuju. Terus didiskusikan, wah ternyata dicoret gitu dari daftar gitu. Padahal, ya ini kan buku bagus banget, tapi dicoret juga gitu ternyata. Iya, betul. Iya, betul. Artinya untuk menentukan suatu buku living books atau bukan, kalau dari sisi tim kurikulum ya, memang agak-agak panjang prosesnya gitu ya. Tapi kan bukan berarti juga lantas kita, wah berarti ini bukan living books ya, berarti ini gak boleh dibaca ya, berarti ini haram ya gitu. Iya, iya. Tapi itu tadi kembali ya, kepentingnya, ya itu pentingnya orang tua juga punya pengalaman gitu loh dengan living books. membaca gitu. Seringnya, aku kadang sekarang juga sering melihat fenomena, kalau ada misalnya praktisi yang posting gitu, mengenai buku yang dibaca gitu kan. Wah langsung, wah ini living ya mbak? Ini bagus ya mas? Itu terus langsung dikopi bulat-bulat gitu loh. Yang perlu diingat itu apa ya, setiap anak berbeda, setiap kondisi keluarga berbeda, keyakinan dalam satu keluarga dengan keyakinan dalam keluarga lain bisa berbeda. Betul. Jadi itu juga kan kenapa kita di tim kurikulum juga mungkin sering berdebat, karena ya kita punya pandangan berbeda-beda gitu kan, mengenai satu buku. Jadi jangan apa ya, jangan cuma sekedar mengopi, membebek gitu loh. Tanpa mau mencoba, mencari tahu sendiri, merasakan sendiri gitu loh. Dan ya tadi kayak Mas Dodit bilang ya, kalau menurutku orang tua itu, apalagi praktisi CM ini perlu kreatif gitu loh. Artinya ya memang balik-balik gitu ya, balik-balik harus kreatif, harus ngerasain gitu. Tapi ada problem lagi nih, kalau misalnya buku-buku lokal ini kan udah jarang ya gitu, kita sendiri pun lagi berputar dengan masalah itu ya. Iya betul. Banyak buku yang sebenarnya kita rekomendasikan, tapi bukunya udah gak terbit lagi, atau bahkan penerbitnya udah tutup gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nyari nih, buku lokal yang lawas gitu, yang mungkin bagus-bagus nih, gimana dan dimana sih nyarinya ini? Ya, kalau menurut saya itu ini ya, apa namanya, sekarang itu media itu lebih gampang nyarinya. Menurut saya marketplace itu, semua pedagang itu, banyakan itu di marketplace. Jadi tinggal browsing-browsing aja sih, misalkan ya, pengen menilik sebuah buku gitu, oh ternyata salah seorang praktisi pakai buku ini nih, cobalah kita cari mungkin di browsing-browsing gitu, nyari di marketplace gitu, misalkan ada, cobalah dibeli, cobalah dirasakan gitu menurut saya. Kemudian kalau misalkan di Jakarta itu banyak banget tempat-tempat buku lawas, misalkan di blok M Square, lantai bawah itu lantai dasar, kemudian di Senen, kemudian di pasar buku kenari, itu banyak lah. Ya tinggal kita nyari-nyari aja ya, lebih rajin. Kalau di daerah itu, misalkan kayak di Jogja gitu, misalkan di shopping center gitu, ya meskipun di situ banyakan buku-buku baru ya, buku-buku pelajaran, tapi ada beberapa kiosk-kiosk yang bagian atas itu yang jual buku-buku kas. Harus mau ngubek-ngubek ya? Harus, iya harus, harus, kalau kata saya itu misalnya, kita harus rajin olahraga gitu loh. Jangan terpaku sama toko-toko buku besar aja, gitu-gitu harus melirik toko-toko alternatif juga. Ya memang, kadang bukunya memang lecet, bau, itu ngusu gitu ya, tapi, menurut saya, dari yang lusu, yang buluk gitu, itu biasanya tersimpan mutiara gitu loh. Ya rajin-rajin, rajin-rajin lah juga. Benarnya, saya menurut saya, praktisi-praktisi yang sering berbagi buku bacaan keluarganya, menurut saya juga bagus ya, karena itu untuk wawasan bagi yang pengen tahu tentang living book gitu ya. Meskipun, ya seperti yang disampaikan Mbak Maggie, jangan sampai cuma dikopi bulat-bulat gitu loh. Paling nggak kita harus punya teh sendiri gitu loh, yang selera sendiri ya, selera sendiri itu juga butuh jam terbang, nggak bisa tiba-tiba ucuk-ucuk gitu loh, ucuk-ucuk begini gitu, terus dipakai gitu, untuk anak di rumah gitu, nggak bisa. Harus memang kita sendirinya nyoba, pakai buat kita sendiri. Artinya, untuk tahap awal, memang penting bagi kita ya, untuk ngerasain dulu nih, mungkin living books-living books, yang sudah direkomendasikan ya, baik yang penahan, maupun yang lokal gitu, tapi yang mungkin sudah direkomendasikan gitu. Jadi, ketika kita membaca, terus kita merasakan, kita jadi tahu gitu kan, oh kalau buku yang seperti ini, ini namanya living books gitu ya. Nah, setelah kita tahu cita rasa living books, PR kedua adalah, ya kita harus rajin nyari ya. Ya, betul. Sekarang online, kayak tadi Mas Todit bilang ya, online juga banyak ya, tersedia gitu. Apalagi, nggak perlu di marketplace aja gitu, bahkan di Facebook, di Instagram, sekarang kayak Mas Todit aja jual, sekarang di Instagram kan. Itu, banyak penjual, dan kalau dari pengalamanku sendiri gitu ya, sebagai pemburu buku, bacaan untuk anak pembeli nih, dari sisi pembeli gitu, kalau Mas Todit kan penjual, aku pembeli, itu pengalamanku ya, kalau kita berteman dengan satu penjual buku, biasanya kita nggak perlu cari penjual buku yang lain, penjual bukunya yang cari kita. Langsung di add itu, biasanya di Facebook, sama penjual ini, penjual itu, penjual ini, di Instagram juga begitu sih, kalau aku perhatiin sekarang. Jadi, semakin banyak sih sebenarnya, kalau memang nggak mau cari langsung ke toko-toko offline itu, di online itu banyak alternatif, selama kita mau cari. Apalagi dengan bantuan algoritma ya. Apalagi. Algoritma kan tahu banget tuh, kita nyarinya apa gitu, nanti kita di suggestnya ke arah sana gitu. Betul. Tapi, aku punya satu pertanyaan, ini nih buat Mas Todit, satu pertanyaan yang, aku penasaran dari dulu gitu. Mas Todit ini kan, udah banyak bergaul dengan Living Books gitu, Mas Todit juga praktisi CM lah ya, udah tahu Living Books itu kayak apa. Dan Mas Todit juga jualan buku kan gitu. Tapi kenapa sih Mas Todit, nggak menyebut buku-buku Mas Todit sebagai Living Books? Iya. Karena, ini ya Mbak Ayu ya, kalau saya kan memang, jualan buku kan sebelum, kenal Living Books ya, itu udah jualan buku. Jadi, menurut saya, apa yang saya tawarkan itu memang, buku-buku secara general, secara umum ya, meskipun saya pun juga punya taste sendiri, soal apa yang saya jual gitu ya. Untuk menyematkan sebuah buku untuk Living Books, ini bisa dipakai rekomendasi saya, untuk ya sekian gitu, misalkan. Saya itu kok rasanya, seperti merasa ini ya, merasa, etika gitu ya, etika, etika saya itu kayak, nggak melarang gitu loh. Jadi menurut saya, lebih baik memang, praktisi itu yang menentukan sendiri, bukan, menurut rekomendasi, kalau misalkan yang rekomendasi yang bersaat online itu kan, beda ya itu dia, dia memang tujuannya untuk mengedukasi ya, mengedukasi pembaca. Tapi kalau pedagang, itu nggak bisa sebenarnya, karena profit ya, kita cuma tujuannya untuk profit. Tapi kalau misalkan tim kurikulum CMID gitu ya, merekomendasikan buku ini, ini, ini sebagai apa namanya, buku bacaan wajib atau bacaan buku bebas, itu kan tujuannya untuk mengedukasi publik ya, mengedukasi publik. Itu tugasnya seperti itu, tapi kalau pedagang nggak bisa. Pedagang itu ya sekedar tujuannya nge-profit, dia nggak bisa pakai, tapi entah kalau yang lain ya, tapi ini saya pribadi. Saya pribadi merasa bahwa etika itu, saya junjung tinggi, jadi saya nggak bisa sembarangan. Ini loh, rekomendasi. Bahkan untuk teman-teman praktisi yang sering nanya buku ke saya pun, saya agak sedikit terganggu, misalkan ada yang nanya, ini rekomendasi apa mas, ini untuk apa, misalkan ada rekomendasi buku, terutama untuk living book, yang islami itu banyak banget yang nanya. Tapi saya nggak bisa ngasih seperti itu, karena kalau saya praktisi sama pedagang ini posisi yang berbeda. Bisa konflik kepentingan gitu ya. Ya, saya sering sih begitu. Jadi saya serba salah. Cuman saya punya itu etika yang sangat junjung tinggi, bahwa untuk buku, saya pedagangnya buku, bukan buku yang buku tertentu. Kalau buku tertentu itu ada ranah lain yang perlu menjelentrihkan ini, mengedukasi. Karena living books terutama, terus terang saya mengenal living books ya karena CM gitu loh. Kalau nggak kenal CM, saya juga nggak paham living books. Walaupun sebelumnya udah baca living books, tapi nggak tahu kalau itu namanya living books gitu ya. Ya, dan itu bisa digunakan untuk belajar anak-anak kita gitu loh. Ini juga saya nggak paham gitu loh. Saya juga tahu ini buku bagus untuk anak-anak. Tapi untuk kemudian jadi sebuah buku pelajaran yang untuk mengganti buku-buku sekolahan, itu saya juga karena mengenal metode Calot Mason. Kalau nggak, saya nggak tahu. Makanya saya punya etika itu tadi yang saya junjung tinggi. Untuk saya tidak sembarangan menyematkan table pada sebuah buku yang saya jual gitu ya. Saya mending pakai pengetahuan saya sendiri di luar itu. CM itu peranah yang berbeda misalnya. Begitu Mbak. Padahal kalau satu buku di judul living books itu pasti langsung laku ya. Ya, gitu lah. Karena kembali ke yang tadi juga ya, maksudku kalau kita bicara yang terjemahan gitu ya. Misalnya kan tadi, kita tadi udah bicarakan juga kan gitu. Ada terjemahan-terjemahan yang malah membuat ke-livingan suatu buku hilang. Kalau penjual semudah itu menyematkan, cuma lihat dari judul gitu ya, menyematkan, ini living books gitu. Padahal itu mungkin living books yang sudah hilang ke-livingannya karena kualitas terjemahannya tidak bagus gitu kan. Jadi ya, aku ngerti gitu loh, kenapa Mas Dodit mungkin enggan gitu loh, menyematkan segampang itu, menyematkan label. Oh, ini buku living books gitu loh. Iya, betul. Kalau penjual harusnya netral saja sih, kalau itu juga menurutku pribadi ya. Jadi aku ngerti sih cara pandang Mas Dodit gitu loh. Penjual ya penjual gitu. Kayak toko buku ya toko buku gitu kan. Gak pakai embel-embel apa-apa gitu kan. Karena living books ini bukan genre ya. Iya, betul. Living books ini bukan genre. Seperti, oh ini buku thriller, buku mystery, buku romance. Bukan genre gitu. Betul. Betul bahayu, betul banget itu. Bukan genre. Iya. Living books itu kan ya ada yang thriller, ada yang romance, ada yang detektif. Terima kasih Mas Dodit, Maggie, udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Di episode kali ini, mudah-mudahan banyak teman-teman yang sedikit dapat pencerahan ya tentang gimana sih nyari living books lokal, terus gimana membedakan antara buku yang berkualitas dan yang masih perlu ditelisik lagi ke living-annya gitu ya. Oke, kita sudahi dulu barangkali episode tentang living books lokal ini. Nanti tentu saja kita bisa lanjutin kapan-kapan ya. Mungkin di episode-episode lain kita ngomongin living books lagi. Karena kan ngomongin living books ini sebenarnya gak ada gak ada abisnya ya. panjang. Panjang gitu kalau mau berepisod-episode gitu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin satu episode lagi atau beberapa episode lagi khusus tentang ngomongin living books. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan obrolan saya dengan Mas Dodit dan Maggie hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax